Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan sebuah kejadian paling epic di Light Novel Vol. 15 Tensei Sitara Slam Dataken Dimana kita diperlihatkan pertarungan Reimuru yang telah mengevolusikan raja kebijaksanaan Rafael melawan Vellgrin dan Veldora yang telah didominasi Dan langsung saja, tanpa basi-basi lagi, mari kita mulai Di depan Reimuru, Veldora menggeram ke langit. Perawangan kehancuran dan badai mengerah pada Reimuru Rafael menyerangkan menggunakan pertahanan absolut dari skill Oriel dan langsung menyerang balik Tapi, Reimuru menolak saran dari Rafael, sambil ngatain Rafael idiot Segera setelah itu, pertahanan absolut yang biasanya melindungi Reimuru telah ditembus Jika Reimuru sedikit terlambat, kerusakan pada Reimuru tidak akan bisa dihindari Menyaksikan ini, Rafael telah kebingungan Di sini, Rafael mengalami kegagalan perhitungan gitu pak Mungkin seperti komputer lagi error gitu pak Rafael ditegur oleh Reimuru Prediksi tidak bekerja kepada Veldora Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Jangan berpikir terlalu banyak Dan percaya pada dirimu sendiri, Rafael San Aku akan menjadi lawan Veldora Kau melawan Veldrin Rafael, Sang Raja Kebijaksanaan baru saja salah Tetapi, Reimuru masih mempercayanya Rafael, Sang Raja Kebijaksanaan telah menemukan kepercayaannya yang biasanya Rafael mulai fokus melawan Veldrin Dan pada saat itu juga, Reimuru ingin memberi sebuah nama kepada Wisdom King Rafael Dengan nama Siel Wisdom King Rafael Yang diberi nama Siel Sangat bahagia sekali dengan hal tersebut Raja Kebijaksanaan pun telah berevolusi Ini adalah saat mana Siel Dilahirkan dari kekuatan tertinggi Raja Kebijaksanaan Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi Dalam situasi yang seharian dianggap krisis Itu tidak terasa berbahaya lagi bagi Siel Atas perintah Rimuru Siel meluncurkan operasi bertarung otomatis Melawan Veldrin Veldrin menyerang Siel Dengan nafas apinya yang dahsyat Tapi Siel mampu memblokirnya dengan pertahanan absolut dari skill Raja Perjanjian Oriel Veldrin terkejut serangannya tidak mau menggoresnya Veldrin berasumsi bahwa mungkin Siel ini mempunyai ketahanan terhadap unsur panas Veldrin pun ingin memastikan asumsinya lagi Dengan menyerang dengan lebih dahsyat lagi Serangan ini merupakan serangan multi segmen Yang terdiri dari 22 serangan sinar panas Yang bahkan asteroid pun dapat dengan mudah menguap akibat serangan tersebut Serangan Veldrin tersebut mengarah pada Siel Tapi Siel berhasil mementalkan serangan tersebut dengan pertahanan absolutnya Veldrin pun mengakui bahwa serangan panas tidak akan berpengaruh melawannya Siel pun mengabaikan Veldrin dengan memadangi Veldoda Di sini Veldrin sangat jengkel sekali melihat dia diabaikan Veldrin memutuskan untuk melakukan serangan paling kuat di tangannya Veldrin memadatkan kekuatan sihir besar Sambil menatap Rimuru yang mengabaikannya Dengan tatapan penuh kebencian Dia mulai menerapkan sihir ini ke tubuhnya Dalam Scorched Dragon Accelerated Raid Veldrin mencurahkan kekuatan penuhnya Serangan ini harusnya menjadi serangan pamungkas untuk digunakan saat melawan kakaknya yaitu Veldzar Dengan raungan Scorched Dragon sejati Gelobang kehancuran dibebaskan menuju Rimuru Pukulan pamungkas yang dilepaskan oleh Scorched Dragon Sama kuatnya dengan pengekang Veldrin dengan kecepatan tinggi Yang mampu secara instan menghancurkan zat apapun Musuh akan diguburkan dengan kecepatan yang tidak bisa dihidari siapapun Jika itu Rimuru yang berkonsentrasi kepada Veldora Itu akan terlambat pada saat ia menyadarinya Jadi Veldrin ingin menghanguskan Rimuru sebelum Rimuru menyadari serangannya Siel yang mengendalikan tubuh Rimuru menerima serangan tersebut dan terlihat berdiri tanpa terluka Veldrin benar-benar terkejut melihat serangan terkuatnya tidak berhasil sama sekali Bahkan Demon Lord Guy Crimson ataupun Naga Es Putih Veldzar Sangat secara diam-diam ini cukup kuat untuk menjatuhkan mereka Veldrin pun otaknya ngelaks ketika Dia tidak bisa memahami apa yang barusan terjadi Siel pun menjawab kegelisahan Veldrin bahwa serangan tersebut memang berbahaya Tapi serangan langsung seperti itu akan mudah dilahat Siel menggunakan Lord of Glatoni dengan sempurna Pengukuran jumlah mana Veldrin telah selesai Dan setelah mempertimbangkan sifat dan karakteristik kekuatannya Siel akan menyegel selama beberapa ratus detik dengan penjara pembobolan panas atau heatbreaker prison Tanpa sepengetahuan Veldrin, formasi mantra cascading telah selesai Itu adalah kombinasi dari penjara tak terbatas, raja perjanjian Uriel, dan ruang panas Kemampuan sintetis yang baru saja itu dirancang Siel untuk berurusan dengan Veldrin Veldrin pun berhasil disegel dengan heatbreak prison Meskipun hanya akan bertahan 200 detik saja Rimuru yang melihat pertarungan Siel melawan Veldrin sedikit terkejut Karena pertarungan Siel begitu efektif dan sederhana Dan Siel berkata Saat Veldora dibebaskan, aku akan bermain denganmu lagi, Veldrin Kata-kata ini memproklamirkan kekalahan Veldrin Dan saat ini, Siel bertambah kuat sampai kepada titik teror Bahkan, Veldrin yang rimuru rasa memiliki ancaman luar biasa Sama sekali tidak cocok untuk Siel Karena Veldrin sudah diampasin Siel, Veldrin pun ingin mundur dan mentransfer energinya ke tubuh lainnya yang bersama Rudra saat ini Dalam selang waktu 200 detik itu, Rimuru fokus untuk membebaskan Veldora Badai melintas ke arah Rimuru Rimuru akhirnya tiba di depan Veldora sambil bertanya Veldora, apa kau mengenaliku? Dan Veldora tidak ada jawaban sama sekali Veldora pun menggeram Karena ingin menyadarkan Veldora Rimuru malu ngejita kepala Veldora dengan keras berkali-kali Veldora pun membalas serangan Rimuru dengan serangan tidak beraturan Karena tidak mampu menyadarkannya, Rimuru berniat untuk menyekel Veldora dengan melahapnya Dan tanpa ragu-ragu, Rimuru melepaskan Lord of Glatoni untuk melahap Veldora yang sangat besar itu Saat di tengah proses pelahapan Veldora, tiba-tiba terdengar tawa khas Veldora di alam bawah sadar Rimuru menyadari bahwa itu Veldora Dan mereka pun berbincang-bincang dan menceritakan apa yang terjadi saat Veldora di kalahkan Rimuru senang mendengar tawa Veldora kembali Saat Rimuru mengikis Veldora, Rimuru merasakan kesakitan yang amat parah Aura roh ragamil enaga badai menyebabkan tubuh Rimuru runtuh sedikit demi sedikit Saat sedikit demi sedikit melahap Veldora, Rimuru telah berevolusi menjadi ras naga sejati Rimuru sedikit kaget mengetahui hal ini Dan seketika itu, rasa sakit yang dirasakan Rimuru saat mengikis tubuh Veldora telah hilang sepenuhnya Karena Rimuru telah berevolusi menjadi ras naga Setelah menjadi spesies naga sejati Mana Rimuru bertambah berkali-kali lipat, seperti Veldora Dan sampai pada akhirnya, Rimuru telah selesai melahap Veldora seutuhnya Rimuru telah sepenuhnya menjadi ras naga sejati kelima Viscous Dragonoid Demon Guard Segera setelah itu, dia mulai berbentuk manusia Saat Felgrin melihat adiknya dilahap oleh Rimuru, transfer energinya terhenti Felgrin tidak percaya dengan apa yang dia lihat Veldora dapat dengan mudah dikalahkan Rimuru Felgrin juga mengetahui bahwa Rimuru telah menjadi ras naga kelima 200 detik telah berlalu Dan Heatbreak Prison telah hancur dan hilang Discourse Dragon dipenuhi dengan amarah yang luar biasa Saat melihat adiknya ditelan mentah-mentah oleh Rimuru Felgrin yang dibunuhi amarah itu menembakkan serangan acak tanpa padang bulu Tapi itu tak berpengaruh sama sekali terhadap Rimuru Sedangkan Siel sibuk mengotak-atik skill Veldora untuk dikomendasikan dengan skill Rimuru Dan itu adalah hal yang luar biasa Felgrin telah berubah ke bentuk manusianya Dan menembakkan serangan nuklir secara beruntun Sambil mengayunkan pedang naga hijau ke arah Rimuru Sambil memblokir serangan nuklir dari Felgrin Rimuru menghunuskan pedang Divine Glory Fajra Untuk menghadapi Felgrin Kedua pedang itu saling berbenturan dan mengeluarkan suara yang tajam Yang membuat pedang Felgrin patah dan hancur Felgrin sangat terkejut dan menjauhkan diri dari Rimuru Divine Glory Fajra ternyata telah menjadi senjata dengan level mitos Mengetahui pedang Felgrin tidak berguna sama sekali melawan Rimuru Felgrin memanjangkan cakarnya dan memasang gaya jab Tiongkok Saat Felgrin sudah putus asa dengan pedangnya Rimuru menyimpan pedangnya kembali dan ingin melawannya dengan tangan kosong Seolah-olah Rimuru telah meremehkan Felgrin Felgrin berkata dengan nada marah Jangan meremehkanku Rimuru Dan seketika dia dengan cakarnya melesat ke arah Rimuru dengan super cepat Di saat Felgrin menyerang dengan kecepatan super cepat Rimuru menganggap serangan itu terlalu lambat Dan Rimuru menangkis serangan tersebut Rimuru memprovokasi Felgrin dengan kesembungannya Dan membuat Felgrin bertambah penuh marah Dengan amarah yang luar biasa Felgrin melesat ke arah atmosfer Mengubah dirinya menjadi proyektil supersonik Felgrin mengubah dirinya menjadi meteor merah tua Dan akan datang kepada Rimuru dengan kecepatan mendekati batas fisik kecepatan supply Felgrin mengubah gaginya sendiri menjadi bom meteorik Dan dia bebas untuk mengubah jalur bidiknya sendiri Sehingga tidak mungkin untuk menghindari serangan tersebut Serangan super luar biasa ini Dengan segera melesat dengan kecepatan tak terbatas Dan mengarah kepada Rimuru dengan super cepat Sial pun melaporkan kepada Rimuru Bahwa The Lord of Glatoni telah terbuka dalam jangkauan penuh master Serangan Felgrin telah dimulai Dan berakhir dengan cepat Felgrin yang mengubah tubuhnya menjadi bom meteor Dan karena semua energinya telah didistribusikan di atas serangan itu Itu menyebabkan perlawanannya turun drastis Dan hasilnya adalah apa adanya Felgrin diisolasi ke dalam ruang penjara tak terbatas milik Rimuru Ultimate skill Beelzebub The Lord of Glatoni Sukses mengharap Scorched Dragon Felgrin Di dalam penjara tak terbatas Felgrin tidak mampu mentransfer energinya kepada keberadaan paralelnya Di dalam penjara tak terbatas Rimuru Felgrin mendengar suara tawa Veldora Felgrin terkejut melihat Veldora Tapi saat ini Veldora telah berada di depannya Mereka berdua pun berbincang-bincang di dalam perut Rimuru Pertarungan Rimuru vs Dua Thru Dragon telah selesai Light novel volume 15 chapter 2 telah selesai Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Biming mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!